Sang Pangeran dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar, Sultan Banjar, dengan menyandang gelar panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan Adipati, Gubernur. Melihat kawan-kawan-kawan. Nang kaya apa cara kita menyikapi surat wasiat Raja? Apa garang isi surat wasiat itu? Nang jelas, Almarhum Abah dulu mewasiatkan agar anak Nda Pangeran Hidayatlah yang menjadi Raja. Memang bujur bunyi surat wasiat itu. Tapi, kita ini harus tahu berataan. Baik keluarga kerajaan, pejabat kerajaan, ulama, wanrakyat berataan. Apabila ada nang wani melanggar bunyi surat wasiat ini, atau wani mahalanginya, ini pasti kena putus. Sini suratmu. Terima kasih telah menonton! nyata sudah isi surat wasiat Almarhum aduka panembahan telah mewasiatakan tahta kerajaan kepada pangeran hidrat selamat menikmati mun walanda kadapaduli isi surat wasiat ini siapapun yang wani melanggar isi surat wasiat itu pasti kena kutub tapi wahini kekuasaan adalah lawan buhan walanda menurut ulun buhan walanda ini sudah sakahandaknya menjajak badua kita wasiat Almarhum panembahan hajakin dilenggarnya nangkaya ini kadakawak kita biarkan haja mungkinlah surat wasiat itu kadada beisi kekuatan rakyat bakalan rakyat bakalan sari sebab rakyat tahu akan kutukan itu apabila nang jadi raja kadah sesuai wang nang surat diwasiatakan ulun di pihak rakyat sahabat tanah banyu ini kerajaan ini ampun rakyat assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nangkaya demang lehman lawan yang lain-lain termasuk anaksiden apa khabar keraton martakura keadaan keraton di martakura bujur-bujur gawat mayat penembahan sultan adam wa sikubillah belum lagi dimandiakan sudah ada pulang kejadian tumbuh ada masalah apa mengenai surat wasiat penembahan sultan adam wa sikubillah nang sudah telanjur dibaca oleh permaisuri ratu kumulasari apa isi surat wasiat itu ada sangkut bautnya dengan liman tata tasiar pulang habar bahwa dua orang banwa kita ditangkap wan dipanjarkan oleh serdano marsosi siapa orang menurut habar sesuruhan pengirahan hidayatullah pengirahan hidayatullah selamat datang kita minum kita minum silakan diminum kamu orang sama-sama pangeran tau kenapa saya panggil oh tentu tentu saya sudah tahu pasti soal penunjukan jabatan sultan kamu orang sok tau itu keliru tamjid baru kemarin sore kakek kalian dimakamkan dan sudah ingin merebut kemahkota banyak jadi bukan soal takhta tamjid lalu soal apa itu tuan bertanya itu jauh lebih bagus daripada sok tau silakan diminum hidayat saya tidak pernah dan tidak ingin minum minuman keras hanya orang banjar yang saleh dan alim menghindar dari minuman keras bukan begitu tamjid tapi bangsa tuan juga telah mengajarkan kepada bangsa kami bahwa untuk mengetahui kepintaran seseorang adalah dengan melihat kehebatannya dalam minuman keras dan sekarang tuan juga sudah percaya kalau saya ini sebagai orang yang terpelajar apa kamu tidak ingin disebut sebagai orang terpelajar perubin cobalah sedikit sekali lagi saya katakan saya tidak meminum minuman keras tentu kalau begitu saya akan mengirimkan bermacam-macam jenis minuman mahal ke tempat tinggal Hidayah jangan jangan pernah datang ke tempat saya membawa minum-minuman haram seperti ini tuan residen buat apa tuan mengirimkan minuman bermutu kepada orang yang tidak mengerti rasa minuman dari surga tuan residen tuan kirimkan saja jatahnya si Hidayat ke rumahku kirim saja semuanya kirimkan malam banar sudah hari kenapa hidayat balun bulik jualah inggi ma'ai bulan gin rasa kadang nyaman jualah mudah-mudahan hidayat kareta umpat-umpat wan masalah tertangkapnya dua orang na'itu assalamualaikum waalaikumsalam